Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono melakukan konsolidasi bersama ratusan kader dan relawan di Kabupaten Pekalongan. Konsolidasi ini bertujuan agar dirinya mendapat dukungan penuh dari relawan untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Usia melakukan konsolidasi ratusan kader dan simpatisan Partai Gerindra melakukan deklarasi yang intinya siap memenangkan Sudaryono sebagai gubernur. Sudaryono menyebut dirinya mengapresiasi banyaknya dukungan dari berbagai wilayah. Selain kader dan simpatisan, ia juga diperintah langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Selain itu tadi, saya merasa diapresiasi kemudian dorongan kuat dari teman-teman Gerindra khususnya ya, merasa bahwa Master ini sudah menang lho, ayo kita teruskan. Animo-nya ini lumayan besar, saya lihat. Saya juga tidak ingin mengecewakan teman-teman semua, selain itu juga dari Gerindra Pak Prabowo sendiri sudah semacam memberikan perintah kepada saya untuk mengerusi pencalonan gubernur Jawa Tengah. Artinya ada perintah kepada Prabowo ya Pak? Ya ada. Perintah ya? Yang siap untuk maju ya? Ya insya Allah. Yakin lah ya? Kita ikhtiar, kita ikhtiar. Sudaryono menambahkan bahwa dirinya yakin bisa memenangkan kontestasi pemilu gubernur pada November mendatang. Saat ini yang ia lakukan adalah terus melakukan konsolidasi ke seluruh wilayah di Jawa Tengah.